Intro Berbagai kurikulum pernah diterapkan dalam pendidikan tanah air termasuk kurikulum 2013 yang hingga kini masih menuai pro dan kontra. Meski masih ada polemik, banyak pihak berharap kurikulum ini dipertahankan untuk menghasilkan output berkualitas. Berbicara mengenai pendidikan, khususnya di Indonesia memang tidak ada habisnya. Berbagai cara dilakukan pemerintah guna memperbaiki butuh pendidikan. Kurikulum yang satu ke kurikulum lainnya sudah pernah diterapkan termasuk kurikulum 2013. Pro dan kontra di masyarakat mengenai kurikulum 2013 membuat para pendidik dan pelajar merasa khawatir akan nasib pendidikan di sekolah. Namun begitu banyak pula pendidik yang masih berharap kurikulum tersebut tetap dipertahankan. Akademisi Imadeh Sukamerta mengatakan, sangat mendukung kurikulum 2013 dilanjutkan, karena dengan penerapan kurikulum tersebut output yang dihasilkan akan memiliki mutu dan kualitas yang baik. Untuk tingkat SRTA ke bawah, saya mendukung sekali kurikulum 2013 itu tetap dilanjutkan. Karena di sana akan output daripada kurikulum itu adalah untuk lulusan nanti supaya bermutu. Jadi bagi sekolah-sekolah yang sudah siap untuk kurikulum 2013 di tingkat SMA ke bawah itu, sebaiknya dilaksanakan. Itu bagus sekali. Itu memberikan proses pelajar pengajar yang bagus, tertentu proses pelajar pengajar yang bagus, pelajar dengan baik, outputnya juga akan bagus. Pendidikan Indonesia harusnya dapat menyaingi pendidikan yang ada di negara lain dengan dukungan konsistensi dari pemerintah. Perubahan kurikulum secara mendadak akan membuat para pendidik dan pelajar merasa kebingungan serta harus kembali beradaptasi yang membutuhkan banyak waktu.